Pertanian Kabinet Indonesia Maju. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo melakukan reshuffle Kabinet Menteri Kepala Lembaga pada Rabu 25 Oktober 2023. Di antaranya yang dilantik hari ini adalah Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian yang menggantikan Syahrul Yassin Limpo. Amran dilantik Presiden Jokowi berdasarkan keputusan Presiden No. 101 Garis Miring P tahun 2023. Amran pun kini resmi menjabat kembali menjadi Menteri Pertanian setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian pada Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi periode 2014 hingga 2019. Di hari yang sama Presiden Jokowi juga melantik Agus Subianto menjadi Kepala Staff TNI Angkatan Darat atau KSAD. Agus dilantik menjadi KSAD berdasarkan Kepres No. 89 Garis Miring TNI tahun 2023. Atas keputusan itu juga Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang akan memasuki masa pensiun pada 17 November 2023 diberhentikan. Selain itu pada hari ini Presiden Jokowi juga melantik Sulaiman sebagai Duta Besar Baru Republik Indonesia untuk Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Sulaiman menggantikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Argentina sebelumnya, Nining Kunaryati.